Rumah mewah ini berada di kawasan elit Menteng, Jakarta Pusat. 100% rumah baru, 3 lantai. Fasilitasnya lengkap, private lift, private swimming pool, dijual dalam kondisi full furnish. Harganya 67 miliar nego. Desainnya modern klasik bergaya Amerika. Menariknya, rumah ini tetanggaan sama Bapak Menteri era Pak Jokowi. Ganteng, keren, pengusaha sukses juga di Indonesia. Sampai saat ini, beliau masih menjabat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo semuanya! Balik lagi di channel kita Garasi Pipe Homes. Ini adalah akses utamanya, pintu utamanya. Megah, mewah, indah, cantik. Wah lengkap deh! Dari sini aja viewnya udah gedung-gedung perkantoran. Menteng ya! Nah ini sudah terlihat nih lengkap tanamannya. Udah sempurna rumah ini, udah siap huni ya. Jadi bener-bener beli rumah ini, langsung siap huni. Hanya bawa koper dan pakaian aja. Karena sudah full furnished. Oke, ini tangga utamanya. Ini menggunakan batu alam, jadi menyatu dengan alam. Dan dari sini langsung terlihat. Indahnya desain American Classic Modern ya. Kita bisa nikmatin fasadnya. Gaya arsitektur American Classic Modern. Yuk! Ini area karpotnya. Area karpotnya bisa dua mobil. Di sini sudah ada posat pumpnya. Gerbang utamanya. Dan di sini, ini ada garasi. Saya tunjukkan garasinya. Garasinya bisa enam mobil. Karpotnya bisa dua mobil. Nah, di sini ada space juga. Bisa untuk city car. Satu mobil atau barang-barang. Karena ini juga sudah ada lemari-lemarinya. Sudah ada rak-rak untuk perkakas atau alat-alat yang dibutuhkan di area garasi. Rumah ini juga sudah dilengkapi dengan CCTV. Full seluruh ruangan sampai di garasinya pun sudah dipasang CCTV. Nah, ini ada pintu akses menuju ke area dalam. Tapi kita keluar dulu. Area garasi dulu saya tunjukkan yuk. Di sini langsung posisi kamar tidur ART ya. Satu, dua. Dan di tengah-tengahnya kamar mandi mereka. Next! Di sini ada tangga menuju ke lantai dua dan ada gudangnya. Nah, ini langsung ketemu dapur kotornya. Uh, sliding door. Dan kualitasnya juga bagus. Yuk! Langsung kita ketemu white kitchen. Dapur kotor, dapur basah yang mewah sekali ini. Di sini sudah terlihat island yang besar. Di bawahnya bisa buat storage. Kanan-kiri saya kitchen setnya. Kitchen kabinetnya udah full, udah lengkap. Tinggal pakai aja. Dan ini ada dua sink. Masing-masing double sink. Lengkap sekali. Wow! Beruntung deh yang beli rumah ini. Karena rumah ini rencananya dibangun buat dipakai loh. Bukan buat dijual ya. Nah, ini juga dapat kulkas juga. Di sini sudah terlihat ada stove-nya. Kemudian ini cooker hood-nya. Lengkap. Ini ada lemari-lemari untuk penyimpanan. Dan ini area untuk cuci jemurnya. Dan di sana ada tangga untuk menuju ke atas. Yuk kita lanjut. Di sini ada ruang juga loh. Jadi di lantai satu ini banyak ruang. Kita lihat yuk. Oke. Ini seperti area voyeur. Ini langsung nih terlihat. Lemari-lemari untuk penyimpanan. Oh ini lift-nya. Jadi lift-nya dimulai dari lantai dasar. Jadi enak kalau ada orang tua yang lagi main. Atau orang tua ikut tinggal di sini. Lift-nya dari sini. Yuk kita lihat lagi. Ada ruang apa aja. Ini tangga menuju ke lantai dua. Tangganya mewah. Oke. Ini ada jendela. Dan ini. Ruangannya sih besar. Ya. Nyaman sekali. Udah ada AC-nya juga. Kalau lihat dari settingannya sih. Sepertinya ini untuk dijadikan salon. Multipungsi. Sesuai dengan kebutuhan aja. Lanjut. Nah. Ya. Benar ya. Jadi ini untuk ruang salon. Ini buat cuci rambutnya. Dan di sini. Sudah dilengkapi dengan kamar mandinya. Mustafa Closet. Dan ruang shower-nya. Oke. Di sini aja kamar mandinya mewah. Masuknya dari pintu utama lagi. Uh. Beneran. Serius. Ini pintu utamanya materialnya. Besi tempat. Berat banget. Ya. Dan ini pintunya juga dia dari Baldwin. Harganya juga mahal. Bisa di cek. Oke. Oke double door. Kemudian. Desainnya juga bagus sekali pintunya. Nah. Langsung di balik pintu utama. Kita ketemu voyeur yang sangat nyaman sekali. Lobby utama dari rumah mewah ini. Sudah lengkap dengan sandaliernya. Dan. Karena ini kawasan menteng. Kawasan elit prestis. Ya. Jadi. Tetanggaan dengan Pak Menteri. Tapi kok jadi kayak. Ruang tamunya agak formal ya. Hehehe. Asik sih. Disini sih. Kalau saya lihat. Interiurnya. Masih simple. Ringan. Gak terlalu berat. Jadi klasiknya juga masih oke banget nih. Simple. Elegant. Nah. Disini. Sudah terlihat. Wallpapernya juga. Pemilihannya bagus. Sudah ada. Lampu. Tingtingnya. Sini sudah ada meja konsul. Cantik. Indah. Dan ini sudah bisa Anda dapatkan. Full. Ya. Lengkap. Semua perabotan. Full furnish. Lanjut. Ini ada yang kedua areanya. Jadi ada dua zona disini. Tapi tersambung ya. Jadi tamu bisa disana. Bisa disini. Enak sih. Serius. Layoutnya. Bagus banget. Ini baru di area poyer. Atau bisa dikatakan di area ruang tamu. Ya. Ya. Disini juga sama ya. Ada meja konsulnya juga. Klasik. Desainnya bagus. Jadi terlihat mewah. Kanan kirinya udah dilengkapi dengan ukiran-ukiran. Ada buat cerminnya juga disini ya. Nah. Kalau mungkin yang tingginya dua meter bisa nih. Sekalian ngaca. Nah. Ini. Ini ada satu point of interestnya. Ini sepertinya dari Onyx. Warnanya dope. Ya. Onyxnya dope. Tidak glossy. Lanjut yuk. Oke. Nice. Beautiful house. Keren banget ini rumah. Serius. Ini area bebas. Dan ini sudah terlihat liftnya. Liftnya ada pintunya ya. Cakep ya. Ukirannya pas. Desain interiornya sih oke banget nih. Ya. Profil-profilnya. Wall molding. Detail-detailnya rapih. Ini liftnya dia gunain. Brand dari Sindler. Lanjut yuk. Nah. Ini nih. Ini. Ini area poit. Di atas langsung terlihat nih ada Sindler. Indah sekali. Nah. Ini sudah ada. Satu. Meja atau lemari. Cakep banget. Eh. Klasik ya. Mewah. Keren. Bisa dapetin juga. Nah. Bisa juga di sini. Buat kalian yang hobi. Musik. Ini pas banget nih. Kalau diletakkan. Grand piano. Nah ini. Yuk. Ini. Tangga. Mungkin mau lihat. Ini tangga. Menuju ke area garasi. Ya. Yang tadi. Kita lanjutkan. Di sini langsung ketemu lagi. Keren. Layoutnya. Benar-benar mengagumkan. Perfect. Ini ketemu lagi meja konsol. Di sini juga nanti bisa dikasih figura. Atau pajangan. Atau lukisan. Atau foto keluarga. Ya. Keren ya. Ini kayak semacam foyer lagi di sini. Bagus sekali. Tadi di sana juga ada. Bagus. Keren. Keren. Dan di sini ada apa. Langsung aja kita lihat. Ini kamar tidur. Kamar tidurnya mewah sekali. Sudah terlihat ini. Lemari-lemari pakaiannya. Kanan-kiri saya. Yuk. Langsung di sini. Sudah lengkap ya. Ini ada sofanya. Wah pas banget nih. Ini bisa jadi kamar tidur tamu ya. Udah lengkap juga nih. Spring bednya. Ini brand dari King Coil. Beruntung banget yang beli rumah ini. Udah tinggal bawa koper sama pakaian aja. Sudah ada bedside table. Atau nakasnya dua kanan-kiri. Dan di sini sudah ada juga nih. Meja buat perhiasan. Oke sih. Bagus. Nah ini. Oh ini ding-ding ya. Jadi bukan panel. Atau profil-profilan kayu. Tapi ini ding-ding diukir. Oke sih. Jangan-jangan ini juga. Iya sama nih. Ini bukan kayu. Tapi tembok diukir. Luar biasa ini sih. Perfect. Pengerjaannya nggak mudah. Dan bangun rumah ini biayanya juga mahal nih tukangnya. Karena lebih detail-detail. Yuk. Ini ada kamar mandinya di dalam. Kamar mandinya sangat mewah sekali. Cermin besar. Dengan dua lampu tempel kristal. Ini sudah ada kabinetnya. Westafelnya. Ini brand Kohler. Saniternya dia pakai brand dari Kohler. Kemudian ini closetnya. Dan ini ruang shower-nya. Ruang shower-nya sangat nyaman sekali. Di luas. Dan pastinya sangat mewah. Lantainya full marmer. Dindingnya semuanya full. Dilapisi dengan marmer. Di sini ada jendela besar. Desain klasik. Dibuka untuk sirkulasi udara. Jadi nggak pengap. Tidak lembab di sini. Bagus sekali sama. Di sini juga ada jendela besar juga. Kelas hotel bintang lima ini rumah. Lanjut yuk. Di sini terdapat powder room. Silakan. Powder room-nya bisa dilihat. Di sini langsung kita ketemu ruang keluarga yang sangat nyaman sekali. View-nya kolam renang. Lepas pemandangan kita. Karena di sini full kaca-kaca. Ini pintunya semua bisa dibuka. Digeser. Nah. Ini sudah lengkap sekali. Ruang keluarga yang mewah. Indah. Sangat nyaman sekali. Sudah ada beberapa sofa ya. Dua sofa besar. Dan di sini ada meja. Di sini juga ada meja juga. Dan sudah dilengkapi dengan sandalier yang mewah. Indah. Apalagi di sini. Apalagi di sini. Plafonnya juga desainnya modern klasik. Bagus sekali. Tentunya disesuaikan dengan desain interior dari rumah mewah ini ya. Terus di sini pemandangan juga kita enak banget ya. Ini pintunya tentunya bisa dibuka ya. Pintu geser. Udara seger. Dari ruang keluarga yang sangat nyaman sekali. Langsung. Di sini sudah terlihat. Ruang makan. Yang sangat nyaman. Mewah. Jadi di sini open space. Menyatu aja. Ruang keluarga dengan ruang makan. Dengan view. Kolam renang. Teras. Dan tentunya area depan. Kalau dari sini. Tangga mewahnya juga bisa kita nikmatin ya. Di sini sudah lengkap dengan sandaliernya. Di sini pelafonnya. Variasinya juga indah sekali. Simple ya. Kalau untuk dindingnya. Simple sekali. Pakai profil-profilannya. Dan di sini sudah ada meja konsul. Meja panjangan. Dengan lampu-lampu cantiknya. Yuk lanjut yuk. Di sini ada pintu. Akses menuju ke garasi. Wow. Ini adalah dry kitchen ya. Sangat mewah. Nuansa klasiknya terlihat sekali. Dengan bukaan banyak sekali. Ini pintu-pintu bisa dibuka. Ini pintu geser bisa dibuka. Kaca-kaca dengan aluminium. Bagus. Menjadikan ini nuansa klasiknya terasa sekali. Konsepnya American Classic. Sudah dilihat ya. Terlihat di sini. Finishingnya warna putih. Jadi luas. Bersih. Islandnya terlihat besar. Islandnya besar. Dengan top islandnya ini gunain marmer slab. Import dari Itali. Mewah. Harga per meternya mahal. Dan di bawahnya bisa jadikan storage. Sudah lengkap kabinetnya. Ini sudah ada kursi tiga. Jadi bisa untuk sarapan juga. Di sini aktivitasnya sangat nyaman. Ya betah di sini. Karena view kolam renang. Sambil ngawasin anak-anak di sini ya. Kita tahu siapa aja ada di luar sana. Di arah teras. Di kolam renang. Oke. Dapat kulkas dua pintu. Dan ini keren nih. Ini khas ya. Dari dapur American Classic. Ini bodi dari cooker hoodnya. Dan sudah ada stop listriknya. Sinknya bagus banget. Pembelian warnanya hitam. Klasik. Dan ini sudah lengkap. Sudah ada ovennya. Microwave-nya. Dan ini keren loh. Detail-detailnya. Ini finishing duko. Detailnya gak gampang. Makanya finishing ini harganya mahal per meternya. Mahal nih. Sudah ada CCTV. Dikasih dua lampu gantung yang klasik. Ya untuk marmernya. Ya lantainya juga full marmer. Dan ada hiasan atau variasi. Seperti ngebentuk frame gitu. Nah ini. Dari sini bisa dibuka. Wah. Segar banget. Ini semua bisa dibuka ya. Bukan di sini aja. Sama. Di sini juga. Kita bisa buka juga di sini. Kita bisa langsung ke teras. Yuk langsung yuk. Kita ke teras yuk. Wah terasnya luas nih. Ya. Ini sudah pakai kayu solid. Wooden deck. Jadi di sini sangat bisa untuk kalian santai-santai bersama keluarga. Kasih aja kursi pantai. Atau kursi outdoor. Meja outdoor. Kasih payung-payung. Wah mantap nih. Ini keren nih. Desainnya bagus banget nih area belakangnya. Jadi di sini. Keindahan bangunan. Gaya arsitektur Amerikan klasiknya juga diperlihatkan. Dengan dia daun jendela yang kisi-kisi ini semua. Keren. Keren. Dan ada temboknya dikasih garis tali air horizontal. Jadi memperindah. Tidak terlalu monoton. Di sini enak banget nih. Ya pas banget. Jadi kalau ngebentuk L gini. Kelebihannya. Kalau layout seperti L gini. Dari sisi atau ruang mana aja. Semuanya center. Bisa melihat. Atau menikmati pemandangan kolam renang dan teras ini. Ini full. Sudah ada tanaman-tanamannya. Udah siap unik. Kolam renang ukurannya besar. Dan ini tersambung ke ruang keluarga. Ruang makan dan seterusnya. Dan sini bisa langsung ke dry kitchennya. Asik ya. Yuk kita lihat ruang yang lain yuk. Oh rupanya di sini ada tangga juga nih. Tangga menuju ke dapur. Let's go. Sekarang kita ke lantai berikutnya. Nah ini tangganya mewah sekali. Pemilihan marmernya warna hitam. Marmer impor Itali. Dia punya railingnya juga. Cantik. Bagus sekali detailnya. Desain dari railingnya ini bagus. Finishing warna hitam. Dan ini besi tempak. Mahal nih. Ini pas ya. Pemilihan warna marmer untuk tangganya warna hitam. Langsung. Sepadan. Senada dengan warna railingnya. Pemilihannya juga finishingnya warna hitam. Hitam putih warna monochrome. Pas. Diaplikasikan di desain interior klasik. Bergaya Amerika. Sangat cocok. Apalagi detail-detail ini saya suka banget desainnya. Dan ini materialnya besi tempak. Untuk tangan handlingnya. Bagian tangannya ini dia kayu solid. Pas. Apalagi di sini area voidnya udah dilengkapi dengan sandalier yang indah. Mewah ya. Apalagi bawahnya. Kalau bagian bawah void ini. Grand piano itu akan lebih sempurna lagi. Area ini sangat pas. Dijadikan ruang santai. Ruang keluarga. Seperti ini ya. Ini aja sudah ada nih. Kursi panjangnya. Oke sih. Bisa untuk berdua. Buat santai-santai. Dan ini posisi dari liftnya. Di samping tangga. Ya paling ideal ya lift ya. Langsung. Ini ada dua pintu. Langsung aja kita ke yang pertama. Ini adalah kamar tidur anak. Kamar tidur anaknya sudah lengkap ya. Sudah terlihat spring bednya. Lemari pakaiannya. Dan ini. Area headboardnya juga. Dindingnya sudah diukir. Jadi bukan dikasih panel. Bukan dikasih profilan kayu. Tapi ini langsung diketrik. Langsung diukir. Pengerjaan yang butuh kesabaran nih. Rapi banget sih memang. Biayanya lebih mahal nih. Kalau untuk ngebangun seperti ini. Bayar tukangnya. Nah ini. Sudah dilengkapi dengan. Kamar mandi ya. Sini closetnya. Ruang sombernya. Dan ini waste of all-nya. Klasik sekali. Dari saniternya dia gunain brand dari Kohler. Kamar tidur ini punya balkon ya. Geser ke sebelahnya. Wow. Ini lebih besar kamar tidurnya. Asik banget. Curagan bosku. Pas banget ini. Kalau mau jadi kamar tidur tamu. Wah udah di atas nih. Area private ya. Kamar tidur anak yang lebih besar. Dan ini sudah terlihat ya. Sudah ada spring bednya. Dan kanan kirinya sudah ada bedside table. Atau dia punya meja nakas. Plus lengkap dengan lampu mejanya. Dia punya wallpapernya. Cantik ya pemilihannya. Bagus banget. Dan disini juga udah dilengkapi dengan. Meja TV-nya. Atau kredenza nih. Udah pas. Oke. Lanjut. Sini sudah disiapkan. Sudah terlihat. Walk-in closetnya. Atau wardrobe-nya. Lemari pakaian ini lengkap sekali. Sama ya. Desainnya juga klasik tentunya. Dan disini juga sama rupanya. Yuk. Sekarang kita lihat. Kamar mandi mewahnya. Wow. Indah sekali. Mewah. Hanya kata mewah yang paling tepat. Untuk kamar mandi ini. Ya oke ya. Jadi buka pintu. Langsung ketemu West Chapel. Sudah lengkap. Berikut dengan kabinetnya. Untuk penyimpanan. Finishingnya duko. Warna putih. Ini banyak banget laci-lacinya. Full top kabinetnya. Gunain marmer. Dan saniternya dia. Pilih brand dari Kohler. Cermin yang besar. Dua lampu kristal. Ya. Untuk tempel di ding-ding. Jadi cantik. Terlihat indah. Ini full. Semuanya. Dilapisi dengan marmer. Jadi lantai marmer. Dindingnya full marmer. Dan khas. Dengan profil-profil. Klasiknya. Nah. Kamar mandi ini. Tentunya sudah terlihat nih. Sudah dilengkapi dengan. Batat yang klasik. Sekarang ini posisi dari. Area closetnya. Nah. Ini posisi dari closetnya. Dia punya pintu sendiri. Ya. Ruang sendiri. Dan ini ada jendela. Jendelanya cukup besar. Untuk pencahayaan dan udara. Sama. Ini juga dari Kohler. Dan di sebelah dari. Closetnya langsung. Di sini berhadapan dengan closet. Ini ruang. Soalnya ruang. Soalnya juga sudah sangat nyaman sekali. Ada tempat duduknya. Dan di sini ada dicuakin. Buat naro sampo. Sabun. Bagus sih. Warnanya bagus ya. Tuh. Motifnya. Corak dari marmernya. Ini sih. Kelas hotel bintang lima ini. Mewah. Langsung. Kita ke ruang lain. Nah ini masih bisa jadiin ruang santai. Masih bisa jadi ruang keluarga juga bisa ya. Nanti ke atas kita. Nah ini. Ini tentunya kamar tidur utama. Sebelum ke kamar tidur utama. Kita ketemu area seperti foyer. Ya. Keren ya. Bawanya kotak hitam putih. Ini bisa dikasih Gucci besar. Atau meja. Buat pajangan-pajangan. Ini menjadi point of interestnya. Bagus. Ini dia gunain Onyx. Keren banget ya. Kanan kirinya udah ada. Lampu diningnya ini. Buat pajangan-pajangan. Atau foto keluarga. Sekarang waktunya kita ke kamar tidur utamanya. Dia punya handle pintunya. Pakai Baldwin. Yuk. Wah. Luar biasa. Keren. Ketemu foyer. Ketemu lagi. Area foyer lagi. Ya. Ini langsung ketemu meja konsul. Klasik. Vintage. Membuat rumah ini terlihat mewah. Dan nanti ini tinggal dikasih foto-foto kalian. Sama pajangan-pajangan aja. Ini juga bisa foto-foto. Atau vas bunga. Lanjut yuk. Seperti ini. Kamar tidur utamanya. Sudah ada dua kursi yang besar. Seperti sofa ya. Asik banget ini. Santai-santai kalian bersama pasangan. Dan tentunya spring bednya sudah king size. Kanan kiri sudah ada dua nakas. Atau bed set table. Sudah dilengkapi dengan lampu mejanya. Ini terlihat mewah. Karena sudah ada sandalirnya. Cantik ya. Blink-blink. Dan ini AC sentral. Untuk plafonnya simple. Profilan pakai desain klasik profilannya. Terus sudah lengkap LED-nya. Jadi lightingnya juga sudah sempurna. Dan untuk lightingnya beberapa. Dia pakai spotlight. Nah. Di sini. Langsung terlihat pintu besar sekali. Tentunya semua bisa dibuka. Jadi kalian bersama pasangan. Mau santai-santai. Sebelum atau bangun tidur. View-nya langsung ke kolam renang. Jadi bisa ngawasin anak-anak. Yang ada di area teras dan kolam renang. Kita lanjutkan ke ruang yang lainnya. Kamar tidur utamanya besar sekali. Banyak ruang-ruang ya. Oke. Di sini langsung. Terlihat area ruang rias ibu. Oke. Nyonya ada di sini. Enak banget. Sudah lengkap banget. Ini sudah ada lampu-lampunya. Standarnya ruang rias. Dan ini kanan-kirinya juga sudah ada rak-rak. Untuk penyimpanan kabinet-kabinetnya. Finishingnya duko. Ini detail-detail luar biasa. Karena rumah ini dibangun bukan untuk dijual. Jadi spek materialnya juga yang premium. Ini laci-lacinya semua. Sudah lengkap-lengkap. Yuk lanjut. Oke. Di sini. Kanan-kiri saya sudah ada dua lemari besar. Ya. Build-in. Sampai atas. Udah tinggal pakai aja. Di sini juga. Ya. Tinggal pakai aja. Tentunya. Nuansa klasik. Ini ada pintu. Langsung terlihat. Kamar mandi yang sangat mewah sekali. Wah. Amaz. Luar biasa. Kamar mandinya. Kamar mandi hotel di Dubai. Ya. Lihat. Pemilihan warna-warna emas. Yang bikin di sini semakin rasa mewah. Ini dia punya bathtubnya juga. Pemilihannya yang desain klasik. Oke. Di sini sudah ada west of all 2. Untuk pasangan masing-masing sudah disiapkan. Dia punya cermin yang besar sekali. Dan di sini sudah terlihat lampu-lampu dinding ya. Ini bakarat bukan ya. Keren sih lampu-lampu kristalnya. Jadi bikin mewah di sini. Di sini juga dikasih. Di sini dikasih. Dan gak lupa. Selalu kasih wall molding. Selalu dikasih profilan. Dan profilnya ini full. Dari marmer. Full marble. 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 Semuanya slab. Yuk di sini posisi dari klosetnya. Sangat nyaman sekali. Dan ini. Oh. Ruang shower Sultan. Ini ya. Jendela besar bisa dibuka. Jadi gak sumpok. Gak pengap. Ini juga ada jendela besar bisa dibuka. Detail-detailnya bagus banget. Nah ini nih. Warnanya kuning guys. Sultan beda. Serius. Dia punya ceiling juga tinggi. Jadi kamar mandinya sangat nyaman sekali. Ini sudah ada. Gak lupa coakannya. Sampai ke sini-sini ya. Dikasih profilan nih. Terus. Sininya tinggi nih. 3,5 meteran. Sumpah ini kamar mandi. Ukurannya besar. Gede banget. Pastinya nyaman sekali ya. Betah deh di kamar mandi. Oh. Ruang riasnya juga. Udah indah sekali. Lanjut kita ke ruang berikutnya. Wow. Nice. Disini para istri dimanjakan. Rupanya disana mungkin buat suami. Koleksi pakaiannya. Disini baru. Buat nyonya. Lihat. Ini bisa untuk tas-tas. Koleksi tas-tas. Oke. Disini buat gelang, cincin, dan aksesoris-aksesoris. Nah. Yang seperti island ini. Ini sudah lengkap nih. Ya. Untuk laci-lacinya. Disini lemarinya. Disini laci-laci lagi terus. Keren ya. Nuansanya American Classic. Mewah. Dan sudah dipercantik, diperindah dengan lampu gantung yang vintage. Bagus ya. Ini gak pake lampu kristal disini. Bagus. Lightingnya juga udah sempurna. Nah. Ini lemarin-lemarinya. Built-in tentunya. Begitu dibuka. Lampunya nyala. Ini diasi dengan lampu-lampu. Di area lemarinya. Ini juga untuk tas-tas. Udah deh. Lengkap banget disini. Nah. Di bawah meja ini. Gak polosan. Ya. Full ini. Dia punya lantainya. Pakai variasi. Bagian terluarnya. Dia bloknya besar. Makin ke dalam. Dia garis. Makin sini garis lagi. Jadi. Variasi ini juga memperindah. Setiap ruangan. Jadi lantai gak polosan aja. Nah. Di area wardrobe ini. Udah dilengkapi dengan. Balkon ya. Oke. Balkonnya ini. Viewnya langsung ke teras. Dan kolam renang. Waktunya kita ke lantai terakhir. Ya. Kalau di bawah. Jadi lantai satu. Ini empat. Kalau di bawah itu nge ground floor. Ini yang ketiga. Area voidnya. Disini dari atas. Semakin indah. Melihat ke lantai dasar. Keren. Ya. Ini tangganya. Berdampingan dengan liftnya. Jadi liftnya. Dari garasi bawah. Terus sampai ke lantai teratas. Ini kalau saya lihat. Multi function room. Jadi mau jadi ruang gym bisa. Yoga bisa. Buat ruang ibadah bisa. Atau pas. Buat ibu-ibu sosialita. Kalau mau arisan. Atau arisan keluarga. Juga pas banget disini ya. Ini sih oke lah. Ruangannya sih. Sangat besar. Ya. Kalau menurut saya. Dan disini juga. Masih terasa mewah. Karena ya rumah mewah. Di setiap ruangannya. Saya tidak menemukan yang tidak mewahnya. Ini semua full. Jendela-jendela. Ya. Ini pintu-pintu. Kaca. Amunium. Kualitasnya juga bagus sekali. Semua bisa dibuka. Jadi udaranya segar banget disini kan. Sudah ada CCTV. Rumah ini udah lengkapi dengan CCTV. Dan dua AC brand dari Daikin. Ya. Saya tunjukkan. Area. Rooftopnya. Udah ada bunga-bunga warna kuning. Cerah sekali. Ada rooftopnya ini besar. Luas sekali ya. Jadi pas banget. Buat kalian bersama keluarga. Ngumpul-ngumpul. Mau barbekuan disini. Sore hari sampai malam. Aduh enak banget. Tentunya area menteng ya. Viewnya gedung-gedung perkantoran. Apartemen mewah. Asik banget sih ini. Bukan hanya disini aja. Sini juga ada nih. Jadi bisa dari sini. Dari sini. Dari sini. Semua pintu bisa dibuka. Saya pilih yang disini. Ya. Yuk. Jadi enak. Ada pilihan nih. Mau ngumpul-ngumpul di area outdoornya. Uh. Ini view-nya lebih lepas. View-nya disini lebih lepas loh. Tempatnya tidak selebar dan seluas yang tadi. Tapi view-nya paling indah disini. Uh. Masya Allah. Keren banget ya. Menteng. City view. City light. Udah kebayang malam hari indah banget. Nah disini juga udah disiapin kerannya. Disini juga ada keran. Dan disini juga sudah tersedia untuk. Mau cuci-cuci. Atau kalau mau berbekiwa. Mau bersih-bersihin dagingnya. Apa segala macem. Ini udah disiapin singnya. Atau mau dijadiin area laundry juga bisa. Jemurnya di area sini. Enak banget sih view-nya ya. Masya Allah. Keren. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke bosku Yang mau survei Yang mau lihat rumah mewah ini 100% rumah baru Bergaya American Classic Langsung aja hubungi nomor handphone saya yang ada di video ini Luas tanahnya 474 Luas bangunannya 1388 meter persegi 3 lantai plus 1 ruang serba guna Rumahnya sudah sangat lengkap Sudah ada private lift Sudah ada kolam renang Dan fasilitas-fasilitas lainnya Apalagi 2 rooftop dengan view yang luar biasa Harganya 67 miliar Nego 67 miliar Sudah siap huni Dijual fully furnish Oke bosku Seperti biasa Yang belum subscribe Tekan tombol merah Like, share Dan jangan lupa Aktifkan loncengnya Supaya tidak ketinggalan Video-video terbaru Dari kita Masih banyak listing Masih banyak stok-stok Dari kita yang belum kita review Selalu jaga kesehatan Sampai ketemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati